Hai semuanya ketemu lagi di Trikemojono pada video kali ini saya ada HP Oppo A37 kata orang yang tadi HP ini dihidupkan terus mati itu ya dihidupkan sampai logo Oppo mati begitu pun seterusnya ya tapi kalau di cas katanya bisa penuh 100% tapi kalau dihidupkan itu tampil logo Oppo mati lagi ya setiap ditekan blower nanti mati lagi seperti itu seterusnya Oke ini coba saya cas kita coba lihat apakah memang di cas itu penuh 100% atau tidak ya Oke tunggu di masih logo petir Oke 99% ya disini artinya pengisian normal baterai mengisi 99% namun jika di tekan tombol power dia hidup terus mati ya Oke ini coba saya hidupkan sambil saya cas ya Apakah jika dihidupkan dengan dicolok charger bisa kita hidup normal atau tidak ya Oke kita tunggu ini sampai logo Oppo Oke kalau tadi tidak sampai sini ya ini sudah bisa sampai logo Oppo dan loading di bawah itu kalau tadikan logo Oppo bawahnya Android itu langsung mati lagi ya tapi kalau ini sampai logo Oppo dan loading di bagian bawah itu artinya HP ini pasti hidup ya Nah benar HP ini hidup ya coba kita buat eh tapi dikunci nih ya baterai juga sudah 100% coba eh kita cabut chargernya mati atau tidak Oke saya cabut chargernya langsung otomatis mati ya Oke jika seperti ini langkah selanjutnya kita keluarkan sim tray nya dan kita bongkar terlebih dahulu ya Oke ini sudah terbuka penutup belakangnya dan penutup mesinnya ya selanjutnya kita lepaskan dulu konektor baterainya dan kita lepaskan dulu baterainya Oke ini baterainya sudah saya lepas kemudian langkah selanjutnya kita buka dulu isolasi penutup BMS baterainya ya Nah biasanya HP yang mati hidup-mati hidup sendiri namun jika dicolok charger HPnya HPnya ini bisa normal biasanya diakibatkan oleh baterai yang rusak atau biasanya fuse dari baterai ini putus atau solderan fuse nya inerta ya Oke saya buka dulu penutup penutup isolasi BMS baterainya ya Nah ini sudah saya buka dan saya berdekat supaya lebih jelas ya Oke disini ada fuse biasanya di tandai dengan kode PLK kiki satu dan seterusnya ya Nah ini kode PLK jadi ini hanya akan saya solder ulang ya atau bisa kita coba kita ukur dulu atau kita lihat fuse ini putus atau tidak ya kalau memang putus kita ganti ya tapi kalau tidak putus kita solder ulang saja Oke disini bisa kita dengar kita cek dengan bazar ternyata tidak putus ya artinya mungkin hanya solderan yang retak Oke untuk selanjutnya kita solder ulang fuse nya ya Oke ini sudah jadi sudah saya solder ulang bagian dan bawah dan samping fuse nya ya jika sudah seperti ini selanjutnya kita coba pasangkan kembali ke HPnya ya semoga dengan kita solder ulang fuse nya ini HPnya bisa normal kembali ya Oke langsung kita pasangkan saja ke HPnya Oke ini sudah selesai saya pasangkan selanjutnya kita coba hidupkan seperti apa penampakannya apakah mati-mati lagi atau tidak ya oke ini sampai logo Oppo dan bawah Android apakah bisa lewat dan Alhamdulillah sudah lewat dari Oppo bawahnya Android dan loading bagian bawah itu artinya HP ini sedang proses masuk ke menu ya saya yakin ini pasti bisa ya karena ini sudah melewati logo Android tadi dan sudah bisa masuk menu ya oke itulah tadi cara mengatasi HP Oppo yang mati-mati sendiri ya oke mungkin hanya itu saja yang bisa saya berikan semoga bisa bermanfaat sampai jumpa dan terima kasih